Kepala staf Angkatan Darat didampingi jajaran petinggi TNI AD menerima kunjungan tim lembaga perlindungan saksi dan korban di markas besar TNI Angkatan Darat. Pertemuan tersebut membahas penanganan perlindungan LPSK pada perkara yang berurusan dengan TNI AD di beberapa wilayah. Sudah empat hal yang mungkin nanti kita diskusikan. Oke, yang langsung ini, part point ya. Jadi gini mas, yang punya kewenangan adalah polisi. Saya harus menghormati itu tupuksi dan kewenangan dari penyidik untuk tindak pidana di peradilan umum ini mas. Ya, oke, itu sikap saya. Kita ingin hukum itu ditegakkan kok. Dan kejar sampai sedalam-dalamnya. Siapa lagi kalau ada oknum, angkatan, angkatan, darat, lo kasih tahu saya. Jangan ragu mas, maen aja. Saya patuh hukum. Kalau menurut saya proses hukum sangat fair. Nggak akan ada yang diberatkan karena juga semuanya kan sistem hukum yang memang berlaku di negara ini. Ya, kita semangat. Ya, oke. Hanya itu aja. Pokoknya kalau ada yang LPSK menemui apa, kami akan... Betul, betul. Dan saya justru harus dikasih tahu mas, harus dikasih tahu. Sehingga kalau ada inside information atau informasi dalam. Saya akan benar-benar bantu gitu. Karena apa? Saya juga punya kepentingan untuk membuat jajaran angkatan darat ini benar-benar bertindak sesuai dengan rambunya. Jenderal TNI Andika Perkasa selalu mengutamakan proses peradilan hukum yang berlaku, baik militer maupun umum di Indonesia. Karena semua pihak yang terkait memiliki hak yang sama di mata hukum. Terima kasih.